Curiga jika suami bunda berselingkuh? Cek sekarang juga dengan melihat 10 bahasa tubuh suami ini. Mungkin saat ini bunda sedang curiga ya, jika suami bunda itu selingkuh. Tapi saat dicek lewat HP-nya, ternyata tidak menunjukkan bukti apapun. Bisa jadi ya, suami sudah menghapus semua bukti-bukti yang menunjukkan dia selingkuh. Seperti semua chat atau telepon dengan mata itu, sudah dihapusnya. Sehingga bunda tidak bisa menemukan bukti perselingkuhan suami. Atau bisa juga nih, nama selingkuhannya diganti dengan nama kontak yang tidak terpikirkan oleh bunda. Seperti diganti nama kurir paket, supir kantor, atau disimpan dengan nama laki-laki. Oleh karena itu, yang perlu bunda lakukan adalah amati gerak-gerik suami dan pahami bahasa tubuhnya. Karena bahasa tubuh suami yang selingkuh itu beda loh bunda. Nah, percaya deh. Nah, pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai 10 bahasa tubuh suami yang menunjukkan jika dia itu berselingkuh. Namun sebelum saya membahas mengenai 10 bahasa tubuh suami yang berselingkuh, buat bunda nih, yang saat ini memiliki masalah rumah tangga yang tidak ada ujungnya. Entah itu suami yang berubah sikap, jadi dingin, cuek, tidak perhatian, atau bahkan suka berselingkuh berkali-kali. Maka segera catat dan hubungin nomer konsultasi saya di sini. Tujuannya, yaitu agar bunda bisa menceritakan semua masalah yang bunda alami kepada saya. Sehingga saya bisa menganalisa masalah yang bunda alami saat ini seperti apa. Selain itu juga, saya juga bisa mendeteksi aura rumah tangga bunda rusaknya itu karena apa? Apa karena memang dari bunda atau dari diri suami sendiri? Atau dari pihak ketiga, seperti pelakor atau orang yang tidak suka dengan rumah tangga bunda? Dengan begitu, saya bisa membantu memberikan solusi terbaik melalui ikhtiar batin buka aura dan ikhtiar lahir apa saja yang wajib bunda lakukan untuk menghadapi suami yang bersikap seperti itu ke bunda. Melalui ikhtiar buka aura nantinya, saya akan bantu bersihkan dan netrakan energi-energi negatif dalam diri bunda yang merusak aura rumah tangga bunda. Saya buka dan perkuat daya energinya. Dengan energi yang positif dan kuat inilah, maka bunda akan jadi istri yang jauh lebih baik, lebih percaya diri, dan lebih bahagia. Sehingga suami selalu nyaman dekat dengan bunda, rasa sayang dan cinta suami kembali kepada bunda, dan membuat suami meninggalkan selingkuhannya serta membuat rumah tangga bunda kembali harmonis serta bahagia. Oleh karena itu, segera catat dan hubungi saya di nomor ini agar bunda bisa mendapatkan kebahagiaan yang selama ini tertunda karena masalah yang tak ada ujungnya itu. Ingat ya bunda, bunda itu berhak bahagia. Jadi segera hubungi saya di nomor konsultasi saya ini. Bunda, sebelum perasangka buruk tentang perselingkuhan suami itu muncul, pasti bunda merasa nih, ada hal yang berubah sama diri suami. Nah, dari pengalaman bunda sendiri nih, perubahan apa sih yang ditampakkan oleh suami ketika dia berselingkuh? Coba share di kolom komentar dong bunda, karena barangkali hal yang bunda rasakan tersebut juga dialami oleh istri yang lainnya. Baik, terima kasih sudah berpartisipasi untuk komennya ya. Lanjut yuk, kita bahas mengenai 10 bahasa tubuh suami yang selingkuh apa saja. Tapi kalau bunda merasa, kok banyak banget sih bunda? Sampai 10 tanda loh. Dan bunda ingin tahu dengan cepat apakah suami bunda itu benar selingkuh atau tidak, maka bunda bisa cek melalui aura suami. Karena aura suami yang berselingkuh itu sangat jelas sekali warnanya, yaitu merah kegelapan. Nah, jika bunda mau cek aura suami, apakah dia benar berselingkuh atau masih setia dengan bunda, maka bunda bisa kirimkan foto suami yang terbaru dan kirim ke nomor saya di sini, agar saya bisa cek aura suami bunda seperti apa. Baik, yang pertama adalah suami sering menghindar ketika diajak ngobrol. Misalnya nih, biasanya kalian pas sarapan bareng, ngobrol dan bercanda. Tapi akhir-akhir ini, suami itu sering menghindar, sering buru-buru berangkat kerja. Seolah-olah menghindari bunda dan menyembunyikan sesuatu dari bunda. Yang kedua, tiba-tiba dia mulai merawat dirinya. Ciri-ciri ini tuh ya bunda, sering dialami loh oleh para suami yang masuk di fase pubertas kedua. Kira-kira suami usianya itu 45-50 tahun lah. Suami yang awalnya cuak sama penampilannya, tiba-tiba sering pergi dengan pakaian yang rapi serta wangi. Coba deh bunda, sesekali tanya nih sama suami, perubahan yang dilakukan oleh suami itu seperti itu. Apa yang buatnya berubah? Benarkah karena tuntutan profesinya yang harus ketemu banyak orang atau ada wanita cantik yang dia enjar? Yang ketiga, ketika hubungan ranjang, suami selalu mengujamkan mata dan tidak mau menatap wajah istrinya. Mudah atau tidak nih, kenapa suami bisa bersikap seperti itu? Hal itu dikarenakan suami sedang membayangkan kalau dia sedang bermesraan dengan selingkuhannya loh. Dan dia sedang mengharapkan jika yang di depannya ini adalah pelakor yang bisa membuatnya terpuaskan saat di ranjang. Yang keempat, suami tidak memeluk istri setelah melakukan hubungan ranjang. Nah, yang keempat ini yang biasanya setelah hubungan ranjang, suami selalu tidur dengan memeluk bunda atau mencium bunda. Tapi, akhir-akhir ini suami malah menjauh dan menghindari bunda, bahkan malah langsung tidur dan membelahkangi bunda. Nah, itu bisa jadi ya salah satu tanda bahwa suami lebih dekat secara emosional sama wanita tersebut. Yang kelima, pelukan yang dia berikan hanya sekedar formalitas saja. Kayak enggak ikhlas peluk begitu loh bunda. Suami ini ya, yang biasanya kasih pelukan lama dan hangat, sekarang udah enggak lagi. Pelukan yang dia berikan cuma basah-basih saja, sambil menepuk punggung bunda. Kenapa itu bisa terjadi? Hal tersebut dilakukan suami karena sudah mulai bosan dan merasa pelukan dengan bunda adalah hal yang biasa dan tidak ada gara lagi. Yang keenam, ketika diajak ngobrol serius, malah sibuk dengan HP-nya atau bahkan tertawa sendiri dengan HP-nya. Nah, padahal nih ya, yang dulunya kalau ngobrol sama bunda, suami mau meletakkan HP-nya dan ngobrol sambil mendengarkan keluh kesah bunda. Tapi sekarang sudah cuek, tidak peduli, bahkan lebih asik dengan HP-nya. Seolah-olah tidak menghargai bunda saat ngobrol. Yang ketujuh, suami mengeluarkan isyarat tidak nyaman ketika bunda dekati. Ketika bunda sudah mulai mendekati suami, suami itu tiba-tiba menggaruk rambut atau kepalanya, menggaruk batang hidungnya, atau sudah mulai menggerahkan kakinya. Mungkin ya bunda, untuk satu-dua kali bunda tidak merasa itu berbeda. Tapi kondisi itu menjadi makna bahwa suami itu sudah nggak nyaman lho. Dia ingin segera menghindari bunda. Yang kedelapan, marah ketika bunda pegang HP suami. Nah, ini sering terjadi ya bunda. Jika suami itu mulai marah saat bunda pegang HP-nya, ini sudah terlihat sekali jika ada sesuatu yang ditutupi oleh suami di HP-nya. Bisa jadi ada cat, foto mesra suami dengan selingkuhannya, sehingga ketika bunda pegang HP suami, suami langsung mengambilnya dan memarahi bunda. Yang kesembilan, suka stres dan aura wajahnya itu kesel. Jika suami sering mengeluh capek dan stres, bisa jadi. Ini adalah indikasi yang paling besar jika suami bunda itu selingkuh. Beban yang suami tanggung sangat berat. Satu sisi, dia masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Tapi di satu sisi lainnya, selingkuhannya ingin selalu dipernotaskan. Ditambah lagi, beban kebohongan yang terus-menerus suami lakukan, sehingga membuat suami suka stres dan wajahnya terlihat kesal. Yang kesepuluh, terakhir. Selalu menghindari kontak mata dengan bunda. Suami yang biasanya suka menatap mata bunda ketika ngobrol, sekarang sudah tidak lagi. Ada beberapa hal yang dia sembunyikan dan tidak ingin bunda ketahui. Bun, seseorang yang penuh kejujuran ketika berbicara, tetapannya akan lurus ke depan menatap lawan bicaranya. Tapi ketika seseorang sedang berbohong atau menyembunyikan sesuatu, dia sering menghindari kontak mata lawan bicaranya. Baik, di antara sepuluh tanda tadi nih bunda. Yuk, buda cek sekarang juga. Benar nggak sih jika ada salah satu bahasa tubuh suami yang menunjukkan bahwa dia selingkuh? Jika bunda masih bimbang antara apakah benar suami selingkuh atau tidak, bunda bisa langsung hubungi saya seperti yang saya jelaskan tadi untuk cek aura suami seperti apa. Caranya, kirim foto suami ke nomor saya di sini. Baik, saya rasa sudah cukup jelas ya. Untuk pembahasan kita kali ini mengenai sepuluh tanda dari bahasa tubuh suami jika suami itu sedang berselingkuh. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk bunda semuanya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.